Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat yang juga akan turut sebagai pendamping pada kegiatan PENAS di Padang, Sumatera Barat menilai PENAS Petani Nelayan merupakan ajang atau wadah belajar tukar-menukar informasi dan berbagi pengalaman serta pengembangan kemitraan dan juga ajang silaturami antar para petani nelayan se-Indonesia. PENAS Petani Nelayan ke-16 Tahun 2023 merupakan kegiatan untuk memotivasi dan menggairahkan petani, nelayan, petani hutan serta masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Bambang Suherman menilai Pekan Nasional Petani Nelayan merupakan ajang pertemuan antara petani nelayan. Selain itu PENAS juga sebagai wadah belajar-menukar informasi dan berbagi pengalaman serta pengembangan kemitraan di mana Bambang Suherman nantinya akan menjadi salah satu pendamping dari unsur DPRD Kota Waringin Barat ke Padang, Sumatera Barat. Menurutnya PENAS Petani Nelayan ke-16 tahun 2023 nantinya dapat menjadi ajang silaturami antara petani nelayan se-Indonesia dan juga menjadi wadah tukar pikiran ataupun teknologi yang digunakan yang mana nantinya dapat dicontoh ketika selesai mengikuti PENAS ke-16 tahun 2023 di Kota Padang. Kan ajang untuk bersilaturami para petani se-Indonesia mungkin nanti menggali potensi-potensi yang belum ada di Kobar penanganan pertanian ini mungkin nanti bisa adopsi dari tempat lain kemudian juga daerah lain yang bisa diminta dari Kobar karena pertanian kita menjadikan pertanian sebagai sumber dan segalanya karena ini penting ketahanan pangan kalau kita sekarang harus kedauakan pangan lagi Kemudahan Kotingin Kobar bisa membawa nama baik dan barat, sehat selalu dan kembali dengan selamat ke Kota Padang Barat Perlu diketahui bersama tema PENAS ke-16 tahun 2023 yakni memantapkan penguatan, potensi dan posisi tawar komoditi lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan dunia menuju 2045 Kata kuncinya menurut Deddy adalah komoditi lokal dan kemandirian pangan Jadi dua kata kunci tersebut yang merupakan program kementan untuk mengantisipasi krisis pangan global